aduh untung canggih nih ayak wey ah kamu goksa galak iya ya Oke komersa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng tepangdei di channelnya Sep Diana vlog Oke hari ini saya akan meneruskan kembali video yang kemarin ya ini kemarin sempat mogok motornya sempat mogok jadi saya harus ngebengkel dulu dan untungnya ini masih terang ya cuacanya dan Alhamdulillah juga tidak begitu jauh bengkelnya tadi itu dan ya seadanya saja karena mungkin di hari libur pada tutup ya tadi bengkel-bengkelnya ini ada tutup tapi untung aja ada yang buka gitu ya walaupun nggak tahu ini pakai barang bekas karena penbelnya ini bekas kayaknya nih ya lumayanlah masih bisa jalan gitu nanti kalau ada bengkel bagus kita bongkar lagi lah ganti yang baru Oke kawan saat ini saya sudah nyampe di daerah Kalipucang ya barusan sudah kita lewati perbatasan atau arah yang kecil acapnya itu ya itu menuju ke Jawa Tengah tadi itu dan ini kita sekarang akan menuju ke Karapiak dari Karapiak itu nanti melewati Karangini ya terus keemplak ujungnya Pangandaran lah gitu sampai di sana ini sepertinya nggak akan keburu ya ini udah agak gelap ini karena disini udah mulai redup-redup tapi Alhamdulillah untuk jalanannya tidak macet ya jadi kita bisa sedikit santai lah nggak terlalu buru-buru juga Aduh lumayan guys hari ini malah jajan jajan yang tidak disangka-sangka tuh lumayan ya sudah agak mulai gelap terus ya ini tapi mudah-mudahan di jalan aman ya sekarang nggak ada apa-apa lah karena udah kalau gelap repot repot juga gitu ya nanti nyari-nyari bengkel kalau mau gok lagi repot ya lumayan guys motor lama bit keluaran tahun 2011 ini masih bisa dipakai untuk perjalanan jauh ya lumayanlah besok kalau ada rezekinya kita ganti aja nih motornya oke sekarang yang ada dulu aja dipakai ya si adanya nah ini untuk pemandangannya cukup luar biasa ya ini mulai rapat nih pohon-pohonnya disini banyak sekali pohon-pohon kelapa di pinggir jalannya karena mungkin kalau arah ke pinggir jalannya itu identik banyak sekali pohon-pohon kelapa lampu-lampunya sudah pada dinyalakan guys karena ini sebentar lagi mungkin akan gelap kalau di atasnya masih terang tuh tapi kalau yang banyak pohonnya itu gelapnya kelihatan banget nih gelapnya kelihatan banget beda sama di pinggir pantai ya kalau pinggir pantai itu masih terlihat terang gitu kalau udah maghrib juga masih terang lah karena mungkin nggak ada yang ngalangin ya mencek orang Sunda nggak ada teaya aling-aling gitu nih cuacanya Alhamdulillah guys ini kalau hujan repot ini pasti repot banget nah itu tempat peristirahatan juga ya disitu karena saya nggak mampir biasanya kita istirahat dulu disitu sekedar untuk menghilangkan pegal-pegal sambil ngopi-ngopi lah nah ini kita akan mulai memasuki daerah ini ya daerah apa namanya arah ke Karapiak arah ke Karapiak kalau nggak salah ini daerah Tunggilis kalau nggak salah guys daerah Tunggilis nah ini belokan sini hati-hati ya karena lumayan juga tajam belokannya kalau banyak mobil itu lumayan agak sempit intinya dimanapun kita harus tetap berhati-hati wah mobilnya rame eh tadi mah nggak ada sekarang rame tuh ini pada pulang mungkin sebagian pada pulang biarkan saya tidak kena macet terus lancar oh iya kawan nanti itu ada tempat istirahat ya di masjid besar deket sekali ke arah Karapiak jadi kalau mau mampir dulu bisa disitu dari jarak jauh mau istirahat dulu boleh ada tempat parkirannya juga sangat luas sekali nah ini guys di depan ini sebelah kanan itu ada masjid agung besar ya ini deket arah ke Karapiak ya kalau ke Karapiak itu ke kiri guys ke arah kiri ini di pertigaan ini ya tuh kita akan ngambil jalan lurus lanjut terus ke arah pangandaran oke ke gelapannya sebentar lagi mungkin akan menampakkan diri guys ke gelapannya sebentar lagi mungkin akan menampakkan diri guys ini udah mulai redup redup mulai redup tapi masih bisa terlihat jalannya karena ini terus terang lampunya ini kurang terang ya motornya jadi makanya saya agak males kalau malam-malam itu takutnya gak kelihatan jalannya apalagi di daerah memplak tuh daerah memplak itu kan banyak sekali belokan-belokan ya jadi apalagi di banyak mobil kayak gini rame uh power lah pokoknya mah jadi tetap harus hati-hati jaga kecepatan kendaraan anda ini saya juga ah biasa aja gak ngebut-ngebut amat soalnya bawa keluarga juga guys kasian gitu di awannya diatasnya masih terlihat terang tapi ini sebenarnya udah gelap ya guys ini di tanca itu udah mulai gelap nih pasti ini kayaknya di emplak nih kelihatan banget mungkin karena kan di emplak itu banyak sekali pepohonan jadi si langit-langitnya itu kurang kelihatan pasti udah gelap disana nanti lewat mobil-mobil dari arah pengandaran yang mau pulang nih kayaknya udah mulai pulang sebagian dan jadi kayaknya gak 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 oke kawan sebentar lagi kita akan melewati wisata Karangnini ya wisata Karangnini lanjut ke daerah memplak nah itu ke sebelah kiri itu ke Karangnini ya hati-hati di sini banyak sekali belokan-belokan sampai habis pudunan dimplak ya nanti kalau udah diputra pinggan itu kita langsung aja lurus terus jalannya kalau disini hati-hati kalau yang malam juga yang belum tahu daerah kalau pakai motor mendingan hati-hati tapi untuk sekarang sih mungkin udah rame ya enggak kayak dulu kalau kayak dulu itu ya masih terkenal apa ya begal gitulah mungkin ya sekarang juga mungkin masih ada cuman enggak begitu Oh apa namanya enggak begitu terang-terangan jadi tetep hati-hati ya kalau yang perjalanan malam jangan sendirilah diusahakan kita kan belum tahu situasi dan kondisinya seperti apa taunya kita mau ke Pangandaran aja jadi hati-hati ya di daerah sini karena ini masih jarang sekali rumah ya di sini banyaknya pohon dan pohon tapi sekarang udah ada yang jaga tuh ya dikit-dikit udah ada yang jaga oke mungkin tidak akan lama lagi kita akan sampai di Pangandaran lah ini lumayan agak ini ya agak macet nih tapi masih lancar kalau ukuran jakarta mau melancar segini mah cuma nggak bisa ngebut aja karena dari arah sebaliknya juga udah rame banget tinggal satu belokan lagi guys satu belokan lagi kita akan mendapatkan titik terang ya ini agak kelihatan gelap ini karena banyak sekali pohon-pohon banyak sekali pohon-pohonnya oke rame banget mobilnya rame pisang rame pisang rame pisang nah kalau udah melewati belokan ini nah itu biasanya ada Mang Agirisma disitu guys Mang Agirisma suka nongkrong disitu mengamankan jalan di daerah situ oke kita ini sudah mulai akan memasuki daerah Putra Pinggan ya dan bagi yang mau isi bensin ini sebelah sini juga ada pom bensin ya sebelah kanan kalau misalkan kehabisan bensin dari memplak itu nanti ada pom bensin sebelah kanan ya di daerah sini daerah Putra Pinggan oke lanjut terus guys sedikit lagi kita akan sampai di Pangandaran ya oke kawan ini meskipun cuaca sudah gelap ya tapi lampu-lampu dan diatasnya masih terlihat terang oke kawan ini meskipun cuaca sudah gelap ya tapi lampu-lampu dan diatasnya masih terlihat terang dan kita akan melewati jalur utama di apa itu di bunderan Marlin nanti kita akan melewati bunderan Marlin ya dan bagi yang mau langsung ke pantai bisa lewat ini juga ada jalan yang ke jembatan merah itu juga bisa lewat ke arah pelabuhan ini jalannya mulai agak mandek ya banyak sekali kendaraan sepertinya ini sudah dekat ke pelabuhan ya oke Alhamdulillah ya guys tidak ada lagi kemogokan untuk motornya dan bisa sampai di daerah Pangandaran ini dan mungkin sepertinya kita istirahat dulu lah kita nggak main dulu ke pantai ya besok kalau udah nyantai udah melepas lah kita main-main ke pantai sebenarnya ini cuacanya sangat bagus sekali sih kalau mau main malam ini pasti rame nih cuman kondisinya ini lumayan udah lemes banget nih jadi kita langsung aja istirahat dulu kita akan mengarah ke daerah Cilebok ya nah inilah yang disebut bunderan Marlin ya bunderan Marlin itu ada ikan Marlin tuh terpampang di pintu barat dan yang tadi pintu timur ya kita bisa masuk dari pintu barat dan pintu timur nah itu lurus ke pintu masuk baratnya kendaraan oke karena saya mau langsung istirahat aja jadi saya akan melewati pasar ya itu terminal sebelah kanan barusan dan ini saya akan memutari pasar Pangandaran ya dan kalau terus ke kiri itu nanti ke arah Ciculang nah jadi saya akan muter balik ya di depan muter balik dan belok ke arah Bojong Jati Cilebok ya Alhamdulillah sudah sampai ya di tujuan di ya istilahnya udah masuk daerah Pangandaran ya walaupun tidak sesuai yang direncanakan ya tadinya saya pengen nyampe siang-siang itu kesini tapi karena ya mungkin ada halangan di jalan ini kita akan belok ke arah kanan itu arah ke Bandung ya arah pulang kalau tadi ke kiri itu ke arah Ciculang kalau ke kiri nanti kita akan belok di depan arah ke Cilebok ya Bojong Jati dan sebelah kanan itu adalah pasar Pangandaran ya nah ini kita akan berbelok disini oh masih ramai guys nah ini namanya daerah arah ke arah Bojong Jati ya arah Bojong Jati Kabupaten Pangandaran karena Pangandaran itu sekarang nggak ngikut lagi ke Ciamis ya jadi dia sudah misah punya Kabupaten sendiri Kabupaten Pangandaran oke guys karena sudah mau sampai mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan ini mungkin adalah sesi terakhir untuk perjalanan menuju ke Pangandaran ya jadi kita akhiri sampai disini untuk cut 5 nya dan tamat ya ini saya udah mulai masuk ke daerah Bojong Jati oke terima kasih yang sudah menonton dan stay tune terus di channelnya sebdiana vlog ya saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih semoga kalian selalu banyak kerjakinya ya oke saya tutup aja wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video berikutnya terimakasih jadi jeneng turun jeneng turun